Pada teka teki kali ini, aku akan kasih kalian teka teki yang berbeda nih. Yap, teka teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama perkakas yang ada di rumah kamu. Kalau kamu suka membantu ayah kamu saat mengerjakan pekerjaan berat, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai teka teki-nya. Teka teki pertama Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini perkakas apa ya? Nah perkakas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya adalah meteran. Siapa nih yang di rumahnya punya meteran? Coba dong tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Nah langsung aja aku kasih kamu waktu 10 detik. Kalau kamu jawab pahat, kamu bener banget. Hmm, diantara kalian ada yang tau gak sih fungsi dari pahat ini? Jadi pahat ini digunakan untuk mengukir atau membolongi benda seperti batu, kayu, dan lain-lain. Coba kasih tau kita di kolom komentar ya, kalian benar atau salah nih jawabnya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tau juga gak? Nah aku kasih sedikit clue deh. Perkakas ini digunakan untuk memotong. Kalau kamu di rumah punya alat ini, kamu pasti tau. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Gimana? Kamu tau gak jawabannya? Jawabannya adalah kapak guys. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Kalau clue-nya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Perkakas ini biasanya digunakan untuk memindahkan tanah, batu, kerikil, dan lain-lainnya. Gampang banget kan? Langsung aja ditebak dari sekarang ya. Yup, jawabannya adalah sekop. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kalian ada yang suka gak nih bantu ayah kalian memindahkan pasir, kerikil, atau tanah dengan sekop? Coba absen di kolom komentar. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki kelima, gambarnya kayak gini guys. Perkakas ini biasa digunakan untuk menggali tuh. Biasanya juga sering dipakai sama petani. Gampang banget kan? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yup, betul banget. Jawabannya adalah cangkul. Wah, kalian pintar-pintar juga ya. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-6 Di teka teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya kayak gini, menurut kamu ini perkakas apa sih? Perkakas ini biasanya digunakan untuk menghaluskan guys. Aku beri kamu waktu 10 detik untuk menebak. Yup, betul banget. Jawabannya serutan kayu. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Pertahankan poinmu ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-7 Kalau aku kasih klu kayak gini, kamu tau gak ini perkakas apa? Nah, perkakas ini biasanya digunakan untuk membantu kamu mencapai ketinggian tertentu. Aku kasih kamu waktu 10 detik untuk menebak. Nah, jawabannya adalah tanggal lipat. Hayo, siapa aja nih yang masih jawab salah? Tetap fokus dan semangat ya guys. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-8 Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian pasti mudah banget jawabnya. Yuk langsung aja ditebak 10 detik dari sekarang. Gimana, kamu jawab apa nih? Jawabannya adalah kikir guys. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya sama kayak aku? Selamat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-9 Kalau krunya seperti ini, kamu tau juga enggak? Perkaka satu ini merupakan alat untuk menghaluskan dan memiliki dua tipe. Ada yang kasar dan ada juga yang halus. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah amplas. Gimana, gampang banget kan? Teka teki ke-10 Kalau krunya seperti ini, kamu tau juga enggak? Perkakas ini biasanya digunakan untuk mengikat dan sangat kuat guys. Tapi alat ini juga ada kok yang dijadikan sebagai pagar keamanan. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Yup, ini adalah kawat guys. Gimana? Super duper gampang kan? Kita capcus ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-11 Kalau krunya seperti ini, kamu tau juga enggak? Alat perkakas ini biasa digunakan untuk memotong. Hmm, kira-kira alat apa ya? Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Jawabannya adalah cutter. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-12 Kalau aku kasih petunjuk seperti ini, kira-kira kamu tau juga enggak? Hayo, kamu harus lebih teliti ya. Alat perkakas ini biasanya digunakan sebagai penyambung arus listrik. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yap, enggak lain dan enggak bukan. Ini adalah kabel guys. Hayo, siapa aja yang langsung jawab benar? Wah, aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka teki terakhir. Teka teki ke-13 Gimana nih kalau cluenya seperti ini? Kamu tau juga enggak? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Hayo, siapa aja nih yang udah dapet jawabannya? Buat kalian yang udah tau, langsung aja cepet-cepetan komen di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka teki untuk menebak nama alat perkakas yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget ya? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, Boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax